Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Bawang putih dan udang rebus Nah ini kita sekarang masuk ke dalam proses pengeluaran topinya Ya keseluruhan Ini juga bisa jadi salah satu tipsnya Setelah itu harus mungkin Abis membuat videonya Dan masih ada sisanya Tetapi bosan nih Kalau mau makan videonya masuk Ini juga bisa jadi salah satu karyasinya nih Seseluruhan Membuat videonya untuk membuat videonya menjadi topping bibut Ini kita kunyit sampai harum Nah yudah deh kasih lagi nih kakak Liana Ahmed Sukar Adi Dari Serpong Adir Halo Serpong, selamat bergabung Ini kita masukkan untuk ayamnya Kalau untuk ayamnya Bajam atau ini kayang di jaman-jaman Itu yang lebih ramahkan bagian kakak ayam Ini secara-cara ke rumah Jadi kakak asial topinya lebih curi Karena kakak ayam memang personal Bagaimana rasanya ya Yang lebih curi Jadi kita dibang dengan bagian badak Jadi kita masukkan kakak ayam Dindaknya sudah dibang untuk budak semir ya disini sudah ada rasanya sudah ada sebelumnya karena budaknya sudah matang jadi sudah dimulik dan disini kita juga menggunakan udang rebon yang cendelung asin sedangkan dari budaknya sendiri cendelung manis jadi disini kita tidak menambahkan biarang atau juga lagi cendelung-cendelung ini kita cendelung sebentar jadi dari budaknya aja sudah ada rasanya ya kan? iya dan disini kita menambahkan udang rebon sebagai penang nasi jadi gak perlu menambahkan garam lagi untuk masing-masing yang bergabung hari ini kita lagi bikin ngubur topi nah kamu dah ini bisa dibuat kalau lagi musim hujan atau menutupnya gini ya pak? iya betul banget cocok dimakan untuk malam hari ataupun untuk sarapan berwarna juga bisa ini kalau sudah kita ampun kita sepertinya kita langsung kita sedang bergabung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat malam jauh ya hari ini yang nonton live kita nah ini sekarang topiknya sudah selesai kita akan membuat areh atau bumbu untuk nanti si bu yang itu selokos ini kita panas can santan santannya 300 ml santan dari setengah butir kelapa kita menggunakan garam 1 sendok teh garam langsung aja kita rebus berbarengan dan sunyit yang sudah diharuskan untuk huburnya tadi kita tidak menggunakan garam ya, sosial oven jadi kita nanti akan membuat rasa dari kuahnya atau si arefnya ini kita rebus sampai dia sedikit mengental jangan lupa sambil jadi kanduk ya, sosial oven nah jadi perlu diingatkan sosial oven kalau tadi huburnya itu tidak menggunakan garam karena garam untuk rasa aslinya sendiri nanti sudah ada di kuah arehnya ya kak ya, seru banget nah untuk sosial oven yang baru berhubung jangan khawatir, sekarang nanti live kita sehari ini akan tayang di instastory sajan sedap dan juga facebook story sajan sedap selama 24 jam ke depan setel banget ya sosial oven nah kalau masih ketinggalan juga nanti video live-nya akan kita upload di youtube channel kita jadi jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu ya sosial oven bener banget nah tadi untuk resep gudoknya sendiri juga kalau mau cari tahu bisa nonton di channel youtube-nya saja sedap nah ini ada pertanyaan dari kak Emira terus percaya aku lagi masak apa nah sore ini kita lagi bikin minur topping yang sama mudah iya betul banget ini salah satu variasi untuk minur topping yang mungkin bosan nih kayak pari makan minur dengan topping yang sama nah ini bisa dikreasikan toppingnya itu menggunakan gudok atau misalnya tadi ya pak kalau ada sisa gudok mau diapain itu bisa dijadiin topping untuk bubur nah jadi dari satu masakan kita bisa dapat karyasi masakan yang lainnya nih sisa oven jadi gak terbuang sia-sia kan untuk masakan yang lainnya bener banget tuh kak selamat menikmati sisa nah kalau seselamat menikmati kalau ada pertandaan yang mau dianjurkan boleh banget langsung aja taruh di kolom komentar nanti bisa dibantu oleh kak Indri untuk menjawab iya betul banget seselamat nah seselamat kalau yang ketinggalan mungkin mau tahu nih resep lengkapnya seperti apa bisa langsung kunjungi aja website kita bisa jansedap.grip.id selain resep di website kita juga lengkap banget untuk quiz dan yang lainnya yang mau seputar tips memasak atau tips di untuk tips dapur lain-lainnya tuh bisa search aja di kolom pencarian misalnya sedap.grip.id disitu ada banyak banget tips-tips memasak yang tentunya mudah dipartikan cuma iya betul banget nah ini proses pembuatnya juga gak susah ya kak Indri iya betul banget nih sisa lover bisa dilihat ya disini untuk buburnya sendiri sudah hampir matang nih sisa lover ini kita tinggal masak sebentar lagi aja sambil menunggu si bawahnya matang jadi bisa matangin sesama aneh sisa lover jadi semuanya bisa langsung dimakan selain hangat kalau untuk buahnya ini nunggu sampai mendidih atau enggak ya kak? ini kita tunggu sampai mendidih lalu kita tunggu lagi sampai agak mengental oh jadi harus mengankal ya kak sih buahnya nah untuk sisa lover yang baru bergabung hari ini kita lagi membuat bubur topping nangka muda jadi buburnya itu kita menggunakan topping gude ini adalah satu variasi bubur yang gampang banget dibuat di rumah jadi gak cuma toppingnya mungkin kalau toppingnya itu aja itu bisa diganti dikreasikan dengan gude salah satunya kita buat di sore hari ini selamat menikmati 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 karena hingga karena hingga jangan lebih baik dibikin sendiri sisa lover sesak sendiri di rumah dan kalau bingung mau masak apa bisa langsung cek di youtube atau website kita disitu banyak banget inspirasi resep-resep mau cari makanan atau minuman hangat bisa ada banyak banget ya kak iya betul banget nah ini bisa karena sudah mulai mengental ini sesingkan terlebih dahulu ya sisa lover nah ini bisa dilihat buburnya sudah matang ya kak iya betul banget nah disini buburnya sudah matang ya kasihlah kita seperti ini ya sisa lover bisa dilihat nah yang perlu diperhatikan adalah saat memblender kita tidak perlu sampai terlalu halus nih si berasnya supaya nanti masih ada tekstur nasinya karena sudah matang kita bisa langsung untuk plating nah ini tadi untuk satu lovernya baru bergabung untuk berasnya itu tadi di blender terlebih dahulu tapi tidak sampai hancur total jadi masih ada tekstur nasinya seperti ini ada bulur-bulurnya ya betul ini langsung aja kita plating wah masih hangat banget ya kak ini cocok banget nih buat yang di daerah rumahnya lagi mendung ataupun menghujan bener banget ini menaya sangat cocok di santak pas lagi dingin-dingin kayak gini ya kak dan kreasi bubur yang kita buat sehari-hari ini memang tortingnya gak biasa karena kita menggunakan buddha nah ini untuk kuah karenya yang tadi sudah jadi ini kita bisa tuangkan ke buburnya bisa dilihat ya wah ini harum banget nih karumannya ini tinggal kita langsung vendorkan aja si toppingnya yang tadi sudah kita buat kita susun kita susun lalu disini ada yang biasa bak lengkap untuk bubur downslide bawang downslide dry lalu ada bawang goreng berarti kalau mau ditambah topping lain seperti chakwee gitu boleh juga ya kak boleh banget nah disini kita tambahkan dengan empi jangan lupa disajikan dengan semuanya nah sekolah pas mudah banget kan live kita hal ini biar sampai selama jam tapi untuk masakannya sudah jadi semua jangan lupa di perhatikan di rumah ya dan terima kasih untuk yang sudah menonton live kita kali ini sampai bertemu di live berikutnya bye bye